Intro Na'mo tasa bhagavato arahato sama sambut dasa Na'mo tasa bhagavato arahato sama sambut dasa Na'mo tasa bhagavato arahato sama sambut dasa Nindanti tun himasinang Nindanti bahubhaninang Mithabanimpinindanti nattiloke aninditoti Pertama-tama yang saya hormati Romo Ramani Pandita Pemimpin Puja Bakti Para Upasaka, Upasika Bapak Ibu, Saudara-saudari sekalian yang berbahagia Selamat pagi, terpujilah sang Buddha, na'mo budaya Soti hotu dan salam sejahtera untuk kita semua Pagi hari ini adalah pagi yang cerah Pagi yang penuh dengan sukacita Dan pagi yang penuh dengan keberkahan Dimana di pagi hari ini kita bersama-sama menggunakan waktu yang berharga ini Untuk bersama-sama kembali memperkokoh keyakinan kita pada sang tiratana Melakukan Puja Bakti bersama Memberikan penghormatan kepada Buddha, Dhamma, dan Sangga Membacakan parita, melatih meditasi Dan kini tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan ureyan dhamma Pagi yang baik dikatakan adalah pagi dimana kita bisa mengisi pagi tersebut untuk kebaikan Maka pagi hari ini adalah pagi yang baik Pagi yang membawa berkah Karena di pagi ini kita bersama-sama menciptakan berkah untuk kita semua Kita memberikan penghormatan Penghormatan itu adalah berkah Kita mendengarkan dhamma Mendengarkan dhamma juga dikatakan sebagai berkah utama Maka pagi hari ini adalah pagi yang luar biasa Pagi yang penuh dengan berkah Dimana kita semua bersama-sama menciptakan berkah untuk diri kita Para Bapak dan Ibu, Saudara-saudari sekalian Kesempatan yang baik ini mesti kita bersama-sama gunakan Supaya pagi hari ini memberikan manfaat yang lebih banyak Para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian Barangkali para Bapak, Ibu sudah melihat atau mendengar topik yang ingin Bante sampaikan di kesempatan pagi hari ini Yakni adalah Menghadapi atau menanggapi atau menyikapi cacian berdasarkan Akko Sasuta Tentu saja para Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian di pagi hari ini Saya ingin menjelaskan tentang bagaimana cara umat udara di dalam menyikapi Cacian, hindaan, celahan Atau segala macam tindakan yang tidak baik yang ditujukan kepada kita Karena memang kenyataannya di dunia ini Apapun yang kita perbuat pasti akan ada saja Orang-orang yang tidak sejalan dengan pemikiran kita Yang tidak menyetujui perbuatan yang kita lakukan Yang tidak menyukai kebaikan yang kita lakukan Karena apapun yang kita lakukan pasti akan ada Di antara beberapa orang yang tidak sejalan dengan pemikiran kita Yang namanya hinaan Yang namanya celaan Cacian, kritikan Itu sudah menjadi bagian dari kehidupan yang dihadapi oleh semua orang Baik orang biasa maupun para suciwan menghadapi ini Tetapi yang membedakan adalah Bagaimana sikap mereka ketika berhadapan dengan Keadaan yang seperti ini Bagaimana mereka menyikapi hinaan, celahan, cacian Itu yang membedakan manusia-manusia Yang membedakan antara orang yang tunggu Dengan orang yang bijaksana Orang yang bodoh dengan orang yang pandai Orang yang masih awam dengan orang yang sudah haria Perbedaannya dah terletak dari Bagaimana mereka menyikapi itu semua Para bapak ibu saudara saudari sekalian Tentu dalam kehidupan kita sehari-hari Kita pasti menjumpai Kita pasti pernah mengalami yang namanya dicaci Tidak dihargai Dicela Mungkin dikritik Dan lain sebagainya Kita pasti pernah mengalami keadaan seperti itu Lantas apa yang terjadi ketika kita mengalami seperti itu Kebanyakan orang, kebanyakan dari kita Kita terbawa oleh celahan, hinaan Akhirnya apa? Kita menjadi menderita Karena Tidak bisa menyikapi itu Dengan cara yang bijak Makanya para bapak ibu saudara saudari sekalian Kita butuh perdoman Butuh panduan Butuh pegangan Supaya Kita bisa menyikapi itu semua dengan cara yang bijak Bagaimana caranya? Nah caranya telah ditunjukkan oleh Sang Buddha Di berbagai macam suta Di berbagai macam kotbah-kotbah beliau Karena yang namanya kehidupan ini Kita akan mengalami yang namanya delapan kondisi kehidupan Apa saja delapan kondisi kehidupan itu? Laba, alaba Untung dan rugi Yasa, yasa Terkenal, tidak dikenal Ninda, pasangsa Dicaci, dipuji Suka duka Merasakan suka cita dan juga duka cita Delapan kondisi kehidupan ini Kita hadapi Kita sering jumpai dalam kehidupan kita Datang sili berganti Kadang kita di atas Kadang kita di bawah Kadang kita mendapatkan keuntungan Kadang pula kita mengalami kerugian Kadang kita dikenal oleh banyak orang Kadang pula kita tersisihkan Bahkan dianggap pun tidak Kadang kalah Kita dipuji Kadang kalah kita dicaci Kadang kalah kita merasakan kebahagiaan Namun kadang kalah kita juga merasakan penderitaan Delapan kondisi kehidupan ini Datang sili berganti Menyertai kehidupan kita Mau atau tidak Mau kita berhadapan dengan delapan kondisi kehidupan ini Makanya dibutuhkan suatu prinsip Suatu cara bagaimana kita menghadapi itu semua Supaya Kehidupan kita tidak diombang-ambing oleh delapan kondisi kehidupan Dibutuhkan kebijaksanaan untuk menghadapi itu semua Karena yang namanya orang hidup Kita memang tidak bisa menyenangkan semua orang atas tindakan kita Kita tidak bisa menyenangkan semua orang Dengan apa yang kita lakukan Karena apa? Karena kalau kita berbuat baik Pasti akan ada mereka yang tidak menyukai kita Siapa? Mereka yang berbuat buruk Kalau kita berbuat buruk Pasti juga akan ada yang tidak menyukai kita Tidak sejalan dengan kita Siapa? Mereka yang baik Orang yang bijaksana Orang yang baik Tidak menyetujui keburukan Begitu juga dengan orang yang bodoh Orang yang dungu Mereka sangat mendukung keburukan Maka dari itu Kita tidak bisa menyenangkan semua orang dengan tindakan kita Tapi kita harus punya prinsip Biar bagaimanapun kita harus tetap melakukan yang namanya kebaikan Sekalipun dalam praktiknya dalam dunia nyata Nanti akan ada orang-orang yang tidak menyetujui atau menyukai tindakan kita Yang penting kita melakukan kebaikan Yakni demi kebaikan itu sendiri Karena kebaikan itu meskipun dicelat, dicacimaki Tetaplah kebaikan Tidak mungkin bisa berubah Ini diibarkan seperti halnya bayang-bayang Bayang-bayang itu Kalau kita ludahi Kita injak-injak Kita cacimaki Apapun yang kita lakukan terhadap bayang-bayang tersebut Bayang-bayang tetaplah Menjadi bayang-bayang tidak terkotori oleh apapun Demikian juga Sifat dari kebaikan yang kita lakukan Tidak akan pernah terkotori oleh cacian orang Oleh omongan orang Bayang-bayang tidak akan terkotori Makanya Sang Buddha mengatakan Pikiran adalah pendahulu, pikiran adalah pelopor, pikiran adalah pembentuk Barang siapa yang berpikir, berucap, bertindak dengan pikiran yang bersih Maka kebahagiaan akan mengikutinya Bagaikan bayang-bayang yang tidak pernah meninggalkan bendanya Kebahagiaan kita dari melakukan kebaikan Itu seperti bayang-bayang yang tidak bisa dikotori oleh siapapun Maka tetap lakukan kebaikan sekalipun ada orang yang tidak menyetujui perbuatan kita Ya kritik boleh diberikan Asal itu adalah yang mendidik Kritik yang mendidik bukan kritik yang menghardik Jangan hanya mengecek tapi harus mengajak Kalau kita melihat orang berbuat buruk Jangan kita buli, jangan kita sisihkan Jangan kita ejek tapi ajaklah untuk berbuat yang baik Jangan mengecek tapi ajaklah untuk berbuat kebaikan Jangan mengkritik apabila itu tidak mendidik Kritik memang patut diberikan Tetapi kritik itu adalah kritik yang membangun Bukan kritik yang meruntuhkan Ini yang perlu diketahui Yang perlu diketahui Supaya kita tidak dengan mudah kemudian menyalahkan orang lain Memang kita ini sudah terbiasa dari sejak kecil Terbiasa dalam hal apa? Terbiasa menyalahkan pihak lain atas kekurangan Atau kesalahan yang terjadi Kita sudah terbiasa melihat kesalahan orang lain Bahkan ketika kita masih kecil kadang-kadang orang tua kita mendidik seperti itu Kita berjalan misalnya ketika masih kecil kita berjalan Berjalan kemudian kaki kita tersandung oleh batu Orang tua kita yang disalahkan bukan kita Tapi batunya Kenapa batu disini? Padahal itu bentuk kelalian kita Nah dari situ sebenarnya itu salah satu pola asuf yang Sebenarnya membuat kita itu mudah sekali menyalahkan pihak lain Padahal batu ya disitu gitu Kita tersandung karena kelengahan kita Karena kita tidak menyadari Tapi yang disalahkan siapanya? Batunya Termasuk ketika kita sudah beranjut dewasa Kita berjumpa dengan apa-apa Kita sulit mengakui kekurangan kita Kita sulit mengakui kelemahan kita Kesalahan kita Kita lebih mudah menyalahkan pihak lain Makanya sang Buddha mengatakan Sudah sang wajang anje sang Atano panadudah sang Memang susah melihat kesalahan diri sendiri Lebih mudah melihat kesalahan orang lain Kalau kita dilihat Dihadapkan dengan seseorang Mudah sekali melihat kekurangannya Daripada melihat sisi baiknya Makanya kita perlu melihat Bahwa setiap orang itu punya kelebihan dan kekurangan Kita jangan mudah Melihat seseorang dari kesalahannya Jangan mudah menyalahkan pihak lain Termasuk ketika berbuat buruk Kita menyalahkan siapa? Wah ini gara-gara marah Ini gara-gara Makhluk tertentu Yang menyebabkan saya akhirnya tergoda Digoda setan katanya Padahal yang tergoda siapa? Kita sulit untuk mengakui bahwa itu adalah kelemahan kita Kekurangan kita Karena kita kurang perhatian, kurang waspada Akhirnya itu terjadi Makanya Kita juga harus bisa menyadari Intropeksi Melihat Sebelum kita menyalahkan orang lain Sebelum kita mencacimaki orang lain Sebelum kita menghina orang lain Dan kalau kita misalnya berhadapan dengan hinaan cacian Bagaimana? Apakah lantas kita harus marah? Oh tidak Sang Buddha mengatakan Kalau kita misalnya dihina, dicacimaki Atau ada yang menghina sehubungan dengan kita Menghina agama Buddha Kalau kita memunculkan kemarahan Itu Akan merintangi kita Ajaran Buddha adalah ajaran yang penuh dengan cinta kasih Itu disetiap memenuhkan ketika Kita dipukuli Kita dipotong-potong Kalau kita Tidak bisa mengembangkan cinta kasih Malah menyebarkan kebencian Pada saat itu Kita sedang tidak memperhatikan ajaran Buddha Dikatakan seperti itu Berarti cinta kasih harus selalu dikembangkan Apabila ada orang yang mencaci kita bagaimana? Singkirkan kebencian Jangan disimpan kebencian itu Dia menghina saya Dia mencaci saya Dia mengalahkan saya Dia merampas milik saya Selama pikiran seperti itu masih ada Maka kebencian tidak akan berakhir Tapi sebaliknya Aku cimang awadimang Ajinimang ahasime Ye catang nupanai hanti Tesang wirang samati Jadi Kalau kita Tidak lagi berpikir Bahwa dia menghina saya Dia mencaci saya Dia merampas milik saya Kebencian bisa akan Kita singkirkan Wirang tesu pasamati Artinya Kebencian dapat kita singkirkan Kalau kita sudah tidak lagi berpikir seperti itu Maka jangan pernah Memendam kebencian Apabila Mereka menyakiti kita Maafkanlah Karena kebencian Bila dibahas dengan kebencian Pasti Ujungnya adalah penderitaan Tidak akan mungkin Membuat pada kebahagiaan Kebencian tidak akan pernah berakhir Bila dibahas dengan kebencian Sang Buddha mengatakan Kebencian tidak akan pernah berakhir Bila dibahas dengan kebencian Tapi kebencian baru akan berakhir Bila dibahas dengan cinta kasih Termasuk ketika mereka Memarahi kita Mencaci maki kita Jangan pernah berikan respon yang negatif Jangan pernah balas Perbuatan buruk dengan keburukan yang baru Tapi berikan yang terbaik Lakukanlah tindakan yang sebaliknya Jangan menanggapi itu dengan keburukan Termasuk ketika ada orang marah-marah Sang Buddha menasih di kita Kalahkan kemarahan dengan tanpa kemarahan Kalahkan keburukan dengan kebaikan Jadi kalau ada orang yang Mungkin menyakiti kita Mencaci maki kita Menghina kita Merendahkan kita Jangan balas dengan Keburukan pula Nah Kalau kita melihat di Akho Sasuta Para bapak ibu saudara-saudara sekalian Ada satu kisah yang sangat menarik Yang ini saya kupas Jadi pada waktu itu Kisahnya Diceritakan Sang Buddha Sedang berdiam di suatu tempat Sedang berdiam di suatu tempat Yang mana pada waktu itu Di Daerah Raja Gehar di Hutan Bambu Itu terdapat seorang Brahmana Yang bernama Akho Saka Baratwaja Yang artinya Seorang Brahmana yang Mudah mencaci maki Nah Brahmana ini mendengar Bahwa Ada beberapa Brahmana Dari suku Baratwaja itu Meninggalkan kehidupan rumah mereka Kemudian menjadi biku Di bawah Sang Buddha Nah mereka ini Akhirnya marah ini Brahmana ini Brahmana Akho Saka Baratwaja ini Marah-marah Mendatangi Sang Buddha Dan kemudian mencaci maki Habis-habisan Kemudian Merendahkan dengan kalimat Yang tidak baik Mencerca Mengucapkan kata-kata kasar Kepada beliau Apa yang Sang Buddha tanggapi Apa yang Sang Buddha berikan Ketika Itu dilakukan Sang Buddha dengan santai Menyikapi itu semua Kemudian Sang Buddha berkata Kepadanya Bagaimana menurut Brahmana Apakah Teman-teman Sahabat-sahabat Sanak keluarga Saudara Juga datang Mengunjungimu Kemudian dijawab Oh ya kadang-kadang Mereka datang berkunjung Guru-gutama Lalu apakah Engkau memberikan Persembahan makanan Minuman Untuk menjemuh mereka Oh ya kadang-kadang Saya melakukan itu Tetapi Kalau Misalnya mereka Tidak menerima Persembahan darimu Maka barang-barang Makanan Minuman itu Menjadi milik siapa Oh Kalau mereka Tidak bisa menerimanya Kalau mereka Tidak memakannya Maka makanan itu Tetap menjadi milik Tuhan rumah Wah Wah kemudian Sang Buddha Menjawab Demikian pula Brahmana Kami Maksudnya Sang Buddha Dengan Para siswa-siswanya Tidak mencaci siapapun Tidak memarahi siapapun Tidak mencerca siapapun Juga tidak menerima Cacian darimu Tidak menerima Kemarahan darimu Berarti Cacian Hinaan Cercaan Kemarahan itu Masih tetap menjadi Milikmu Brahmana Karena kami Tidak menerima Itu semua Sang Buddha Memberikan jawaban Yang sangat luar biasa Ibaratnya Seorang Tuhan rumah Yang menyediakan Makanan Minuman Untuk tamunya Kalau tamunya Tidak memakan Makanan dan minuman itu Maka Persembahan itu Makanan dan minuman Tetap menjadi Milik Tuhan rumah Sama disini Orang yang mencaci kita Menghina kita Merendahkan kita Memarahi kita Kalau kita Tidak menerima itu Yaitu semua Akan kembali Menjadi milik mereka Maka kalau ada orang Yang mencaci kita Menghina kita Memarahi kita Jangan menjadi gusar Anggap saja Mereka sedang Memberikan sesuatu Kepada kita Kalau kita Tidak mau Tidak usah Diterima Tidak usah Dibalas dengan Keburukan pula Kalau ada orang Yang mencaci kita Menghina kita Kalau kita Membalasnya dengan Kemarahan Nah itu berarti Kita menerima Itu semua Kalau ada yang Merendahkan kita Atau menunjukkan Terumbang Tidak mencaci kita Tidak menyakiti kita Ingat lagi Karena penderitaan Kesedihan Seringkali adalah Terjadi saat kita Mengingat Ingat lagi Kalau sekali saja Yaudah Dan sebenarnya Penderitaan kita Kita ciptakan sendiri Karena kita Tidak mau Melepaskannya Tidak mau Mengikhlaskannya Tidak mau Memaafkannya Toh kata-kata orang Ketika disampaikan Berapa lama sih Oh tidak sampai Satu menit Tapi kemudian Kita menyimpannya Berhari-hari Sehingga apa Kita membuat diri kita Menderita sendiri Karena kita menyimpannya Sudah tahu Itu adalah sampah Kita masih simpan Kebusukannya Yang membuat diri kita Menjadi Tidak nyaman Kadang-kadang Orang kan Hanya mencaci kita Mengucapkan kata-kata Itu hanya Satu menit Tapi kita menyimpannya Berjam-jam Berhari-hari Berminggu-minggu Kemudian Sampai bertahun-tahun Bahkan tidak bisa Memaafkannya Lalu pertanyaannya Siapa yang membuat Diri kita menderita Ya diri kita sendiri Karena kita tidak Mau melepaskan itu Kalau kita sakit hati Ketika itu diucapkan Cuma satu menit Sudah Tidak usah diingat-ingat lagi Karena dibayarkan Kalau kita misalnya Mengangkat satu gelas air Satu gelas air itu Beratnya seberapa sih Oh tidak lebih dari Satu kilo Kalau kita angkat sekali Wah kecil Ringan Nah Tapi kalau kita angkat Terus-terusan Satu menit Dua menit Lima menit Sepuluh menit Satu jam Bagaimana Capek Oh capek sekali Yang memang Seperti itu Penderitaan kita Seringkali Itu bukan Karena sebab Yang begitu besar Tapi kita Membesar-besarkan Sebabnya Padahal sebabnya Kata-kata yang Tidak lebih Diucapan Tidak lebih dari Satu menit Tapi kita Membesar-besarkannya Diingat-ingat terus Sampai berjam-jam Berhari-hari Akhirnya kita Menderita Karena pikiran Kita sendiri Maka Apabila kita Mendapatkan cacian Hinaan Jangan dibalas Dengan Keburukan Jangan pula Diingat-ingat Lepaskan saja Ikhlaskan saja Anggap saja Kita sedang Menerima karma buruk Dan apa yang Mereka lakukan Adalah karma buruk Yang mereka Lakukan sendiri Jadi apa yang Kita Terima saat ini Adalah bagian dari karma Tapi respon Apa yang kita Berikan terhadap cacian Itu karma baru Yang kita ciptakan Jadi Biar bagaimanapun Kita tetap Harus memberikan Respon Yang terbaik Karena apapun Respon yang kita berikan Itu akan menjadi Bagian milik kita lagi Menjadi karma kita Jadi Jangan membuat Diri kita Menjadi menderita Berikan respon Yang terbaik Sang Buddha mengatakan Segala macam Luka Kesakitan Macam Apapun Memang bisa ditimbulkan Dari adanya Kebencian Tetapi Pikiran Yang diarahkan Dengan cara yang salah Itu jauh melukai Orang yang bermusuhan Mungkin bisa saling melukai Dengan cara fisik Tapi sakitnya fisik Tidak melebihi Sakitnya Hati Karena kalau kita sudah sakit hati Kadang-kadang itu susah Dan kadang-kadang itu susah untuk Memaafkan Maka maafkanlah Sakit fisik tidak akan Mengantarkan seseorang Telai di dalam neraka Tetapi sakit hati Yang isinya Penuh dengan Kebencian Penuh dengan Dendam Itu bisa membuat Seseorang telai di dalam neraka Makanya Kita harus tahu diri Supaya kita juga Tetap bisa memberikan Respon yang terbaik Untuk diri kita Jangan sampai kita Membalas kebencian Cacian itu Dengan hal yang serupa Yang justru itu akan Membuat diri kita Menjadi Menderita sendiri Karena biar bagaimanapun Di luar sana Orang-orang itu Punya kebebasan Untuk berbicara Dan kita tidak bisa Menutup Mulut-mulut mereka Untuk tidak Mengatakan apapun Tentang kita Maka kita perlu Menyaring apa yang Mereka ucapkan Supaya Tidak menyakiti Diri kita Karena biar bagaimanapun Kita tidak bisa Membuat orang Menyukai Kita Pasti akan ada saja Mereka yang Mencela Atau mencari Kekurangan kita Saya sudah mengatakan Bahwa Nindanti Tun himasinang Nindanti Bahubaninang Mitabanim Pinin Danti Nanti Nanti Oke Anin Dito Diam Disalahkan Berbicara banyak Disalahkan Berbicara secukupnya Juga disalahkan Tidak ada yang Tidak disalahkan Pasti akan ada orang Yang mencoba Mencari Kekurangan kita Kita mau berbuat baik Tetap Akan ada orang yang mengkritik Tapi Perlu diingat Kita tetap harus Memberikan respon yang terbaik Karena respon Apapun yang kita lakukan Ini Yang nanti Akan menjadi bagian Dari karma kita Kita juga harus Sadar Memang Melihat kesalahan Orang lain itu Lebih mudah Daripada melihat Kesalahan diri sendiri Makanya sebelum kita Mengkritik Mencela Menghina orang lain Bercermin dulu Kira-kira Saya sudah pantas Atau belum ini Jangan sampai kita Hanya memperhatikan Kesalahan orang lain Tanpa melihat Kebaikannya Kita juga harus Bercermin Kita sudah baik Atau belum Kok kita dengan mudahnya Menghakimi orang lain Bahkan Sang Buddha Sri Mengatakan Kita jangan hanya Memperhatikan Kesalahan-kesalahan Orang lain Atau memperhatikan Apa yang sudah Atau belum Dikerjakan oleh orang lain Tapi Kita seharusnya Memperhatikan Kesalahan-kesalahan kita Apa yang sudah Dan belum kita kerjakan Jangan hanya Melihat kekurangan Orang lain Bahkan Sebelum kita Memberikan Kritik Kepada orang lain Kita juga harus Bercermin Kira-kira Sudah pantas Atau belum Saya ini Sang Buddha Menasihati kita Ata name Bapak tamang Patirupe Niwesaye Ata nya Manusasaya Artinya kita harus Memataskan diri dulu Kita sudah Pantas atau belum Seperti ini Kemudian kita Menghakimi orang lain Karena Tidak Tidak semua orang itu Bisa sekuat Untuk menerima Kritikan Cacian Tapi Kita juga harus tahu Bahwa semua orang itu Punya hati Jadi Mereka juga bisa Sakit hati Bisa sakit hati Maka jangan mudah Menyelah Atau menghakimi Orang lain Menyalahkan orang lain Kita juga Harus lebih bijak Apabila kita Mendapatkan Cacian Tetap Berikan respon Yang terbaik Apalagi Kalau kita bisa Memiliki Keseimbangan batin Supaya tidak Terumbang-ambing Dengan Hinaan Selahan Cacian itu Sang Buddha Dia mengatakan Seloyata Ekagano Watena Nasamirati Ewang Ninda Pasang Sasu Nasamin Jantipandita Bagaikan batu karang Yang tetap kokoh Meskipun Diterpak angin Dari berbagai penjuru Demikian juga Orang yang bijaksana Tidak akan tergoyahkan Oleh cacian Dan pujian Ketika dipuci Tidak terbang Ketika dicaci Tidak Tumbang Itu jerikah Seorang yang bijaksana Maka kita harus bisa Menjadi orang yang bijak Nah Dharma Ajaran Sang Buddha Sesungguhnya adalah Ajaran yang menuntun kita Untuk menjadi orang yang bijak Bijak dalam hal apa? Bijak dalam hal Menyikapi kehidupan Karena sesuatu yang terjadi ini Memang Diluar kendali kita Kita tidak bisa mengendalikan Semua orang sesuai Dengan keinginan kita Tetapi kita bisa Membentengi diri kita Membekali diri kita Supaya kuat menghadapi itu semua Bahkan Sang Buddha mengatakan Damo hawe rakati dama caring Catang mahantang Yatawasa kale Dama akan melindungi Ia yang mempraktikannya Bagaikan payung Yang besar Di musim hujan Payung memang Tidak bisa menghentikan hujan Tetapi dengan payung Kita bisa melewati hujan Dengan tidak dibuat basah Karenanya Memang dama ajaran Sang Buddha Tidak bisa Menghentikan perubahan Tetapi dengan Dharma ajaran Sang Buddha Kita bisa melewati Segalanya dengan baik-baik saja Dengan kebijaksanaan Kita tidak bisa menutup Semua orang Menutup semua mulut orang Untuk tidak berbicara sesuatu tentang kita Tapi kita bisa Punya filter Supaya kita tidak Dipuat sakit hati Karenanya Tetap berikan respon Yang terbaik Karena respon Apapun yang kita berikan Atas cacian Atas sinahan Itu akan menjadi milik kita Miliklah kesabaran Karena seringkali juga Hinaan Cacian Itu adalah Latihan kita Untuk memperkuat mental Kesulitan adalah Latihan untuk Memperkuat mental Ketika dicaci Ketika mendapatkan Hinaan Jangan langsung Patah semangat Jadikan itu semua Sebagai penguat mental Karena orang yang kuat Itu adalah orang yang Terbiasa dalam kesulitan Orang itu main gym Angkat beban yang berat-berat Itu untuk apa coba? Untuk memperkuat badannya Sama Mental kita juga akan menjadi kuat Kalau kita terbiasa dalam kondisi yang Sulit Kondisi yang tidak mudah diterima Kesabaran kita Membuat kita menjadi Lebih kuat Memang Tidak semua Permasalahan akan selesai Dengan kesabaran Tapi kesabaran memberikan Waktu kita untuk Menemukan solusi yang tepat Semudah mengatakan Apa Ketabahan seseorang Bisa dilihat ketika Ia berhadapan dengan Kesulitan Jadi kalau kita misalnya Mendapatkan cacian Mendapatkan hinaan Jangan langsung tubang Jadikan itu semua Sebagai penguat diri Karena dari situ Kita akan bisa melihat Kedewasaan kita Kita mudah tubang tidak Ngambekan tidak Karena dewasa itu Bukan tentang Bertambahnya usia Tapi juga tentang Pengalaman yang Mendewasakan kita Keadaan Kenyataan Seringkali mendewasakan kita Membuat kita menjadi Semakin dewasa Dewasa Karena punya pengalaman Yang tidak mudah Kan beda dengan Anak-anak Kalau anak-anak Apa-apa kita tinggal Mengadu sama orang tua Pengen itu Pengen ini Minta orang tua Ngambekan Marah-marah Nangis Orang yang dewasa Tidak akan melakukan Seperti itu Tidak akan menjadi Seperti itu Tapi dia akan berusaha Untuk bisa bertahan Sekalipun Sulit Sekalipun Dihina itu Menyakitkan Dia akan tetap Berusaha untuk Tabah Tidak akan mudah Ngambekan Tidak akan mudah Patah semangat Menjadi semakin kuat Tapi kan kadang-kadang Ada saja orang itu yang Yang membela diri Membela diri Katanya kan Air mata itu Bukan tanda kelemahan Tapi adalah Kejujuran yang Paling dalam Ya kadang-kadang Ada saja yang Membela Tapi kita harus Belajar kuat Kuat Belajar kuat Menghadapi apapun Celaan Hinaan itu Menjadi Latihan kita Untuk memperkuat diri Tetap milikilah Kesabaran Untuk menghadapi itu Semua Para Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian Saya rasa itu Yang bisa saya sampaikan Di kesempatan Pagi yang baik Kali ini Semoga Orian Dhamma ini Bisa Menambah Pengetahuan Menambah Wawasan Kemudian Bisa dipraktikan Di dalam kehidupan Sehari-hari Sehingga Kehidupan Sehari-hari Akan bisa terjalin Dengan cara yang bijak Sesuai dengan Prinsip-prinsip buddhi Sesuai dengan Ajaran Buddha Akhir kata Sabisata Bawandu Seritata Semoga Semua makhluk Hidup Berbahagia